Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Sangguan Yuksin mengendarai perahu Senzu, membawa Tan Yun dan Sin Bingsuan ke Dongting Senhu. Seperti yang dikatakan Sangguan Yuksin, empat musim seperti musim semi, ombak biru berkilauan, dan kabut mengambang, tepi danau dikelilingi oleh pegunungan, dan bebatuan berbentuk aneh, air terjun di pegunungan berderap dengan pelangi, membentuk gambaran surga. Di tepi danau, Sangguan Yuksin sepertinya memikirkan sesuatu, menatap Tan Yun, matanya meminta maaf, Tan Yun, terakhir kali aku berada di Tan Zushan, aku salah paham dan melakukan sesuatu padamu. Hari ini, saya akan memanggang beberapa permainan untuk Anda dengan tangan saya sendiri untuk meminta maaf dengan tulus kepada Anda. Kamu dan Bingsuan menunggu di sini, aku akan kembali, ucap Sangguan Yuksin. Wosh, begitu suara itu jatuh, Sangguan Yuksin yang mengenakan setelan yang kuat, menari dengan sutra biru dan terbang menuju pegunungan. Di samping danau, Sin Bingsuan berdiri ramping, memandangi sosok Sangguan Yuksin yang pergi, dengan agak tatapan rumit di matanya, mungkinkah dia menyukainya, apakah dia juga tergoda oleh Tan Yun, ucap Sin Bingsuan di dalam hatinya. Apa yang kamu pikirkan, ucap Tan Yun menginjak rumput dan duduk di tepi danau. Sin Bingsuan perlahan duduk di samping Tan Yun dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa, ucap Sin Bingsuan. Melihat Sin Bingsuan enggan berbicara, Tan Yun tidak bertanya lagi. Tan Yun, apa rencanamu ke depan, Sin Bingsuan bertanya, jika saya tidak salah, Anda ingin menjadi kuat dan meninggalkan kuil Tianmen untuk menemukan istri Anda kan, ucap Sin Bingsuan. Ham, Tan Yun mengangguk dan berkata, saya adalah suami Su Bing, masuk akal bawah 500 tahun yang lalu, ketika saya mengetahui bahwa dia berada di wilayah ilahi Dongzu, saya seharusnya pergi kepadanya. Tapi wilayahku terlalu rendah, jika aku meninggalkan tempat perlindungan kuil Tianmen, aku mungkin tidak dapat mencapai alam ilahi Dongzu hidup-hidup. Jadi, selama aku kuat, segera akan pergi ke dia, ucap Tan Yun. Sin Bingsuan tersenyum dan berkata, kamu benar-benar serius padanya. Ini sangat bagus, ucap Sin Bingsuan. Bagus, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ketika aku adalah makhluk tertinggi Hong Meng, dia tahu bahwa dia akan mati, dan dia memilih menikah denganku. Setelah sekian lama, dia telah bersamaku, dan dia telah sangat menderita, aku terlalu banyak bersalah. Bahkan jika aku memperlakukannya dengan baik, aku merasa aku berhutang padanya, ucap Tan Yun. Sin Bingsuan berkata dengan lembut, ku rasa Su Bing merasa bahwa selama dia bersamamu, tidak peduli kesulitan apa yang dia alami, dia akan merasa bahagia. Oh ngomong-ngomong, kapan kamu akan meninggalkan kuil Tianmen, ucap Sin Bingsuan. Tan Yun sedikit merenung, kapan saya dipromosikan ke alam kaisar leluhur atau kaisar suci, jika tuan suci tertinggi belum menemukan Su Bing, saya akan pergi ke wilayah Dewa Benua Timur, ucap Tan Yun. Mendengar itu, Sin Bingsuan mengerutkan bibirnya, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Tan Yun, Bingsuan, lihatlah, ucap Sangguan Yuksin. Dengan suara yang menyenangkan, Sangguan Yuksin membawa seekor bangau dan terbang ke tepi danau. Ini adalah Dongting Shenhe dengan daging yang sangat empuk, jika dipanggang, rasanya akan lezat, ucap Sin Bingsuan. Mata indah Sin Bingsuan menunjukkan kegembiraan. Sangguan Yuksin tersenyum, Tan Yun, tunggu sebentar, aku akan memanggangnya untukmu, ucap Sangguan Yuksin. Wosh, Tan Yun yang sedang duduk di tepi danau, melompat dan muncul di samping Sangguan Yuksin, dan berbisik, kesalahpahaman hari itu telah diselesaikan, dan saya juga mengatakan bahwa saya memaafkan Anda pada saat itu, jadi tidak perlu membuat permainan dan meminta maaf kepada saya. Juga, saya seorang pria besar, bagaimana saya bisa malu membiarkan Anda melakukannya? Kamu dan Bingsuan istirahatlah dan biarkan aku memanggang, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun membawa bangau Dongting Shenhe dari tangan Sangguan Yuksin. Kamu bisa memanggang, ucap Sangguan Yuksin menatap Tan Yun dengan mata bertanya. Tentu saja, ucap Tan Yun tersenyum, lalu mengorbankan api Hong Meng, mengontrol suhu api dan mulai memanggang. Sangguan Yuksin tersenyum, berjalan ke danau dan duduk di samping Sin Bingsuan. Di danau Dongting Shenhu, dua wanita yang indah dan luar biasa, menutup mata terhadap pemandangan yang begitu indah, mereka diam-diam memperhatikan Tan Yun yang dengan serius memanggang bangau Dongting Shenhe. Kamu menyukainya kan, suara Sangguan Yuksin bergema di benak Sin Bingsuan. Mengapa kamu menanyakan itu, ucap Sin Bingsuan, mata Sin Bingsuan masih tertuju pada Tan Yun. Intuisi, ucap Sangguan Yuksin berbalik perlahan dan menatap Sin Bingsuan. Sin Bingsuan tidak menjawab, tetapi malah bertanya, Bagaimana denganmu, kamu tidak pernah memiliki interaksi pribadi dengan murid laki-laki, namun sampai kamu bertemu Tan Yun, kamu berubah. Apakah kamu tertarik pada Tan Yun, ucap Sin Bingsuan. Sangguan Yuksin ragu-ragu sejenak, transmisi suara berkata, Saya tidak tahu, saya hanya merasa sangat senang dengannya, perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah saya alami. Saudari Junior Sin, saya mendengar bahwa Anda tinggal di Tan Zushan, ucap Sangguan Yuksin. Sin Bingsuan mengangguk. Pada saat ini, dia ingin menjelaskan kepada Sangguan Yuksin bahwa dia sedang berkultivasi, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak mengatakan apa-apa. Karena intuisinya mengatakan bahwa wanita di sampingnya yang tidak kalah dengannya dalam kecantikan dan kecerdasan, adalah saingannya dalam cinta. Dengan konfirmasi Sin Bingsuan, Sangguan Yuksin merasa kosong di hatinya. Saudari Muda Sin, apakah Anda tahu sesuatu tentang masa lalu Tan Yun, tanya Sangguan Yuksin. Yah, aku tahu, Sin Bingsuan berkata melalui transmisi suara, dia dulu adalah makhluk tertinggi Hong Meng dan penguasa alam semesta yang lebih rendah. Pada saat yang sama, dia memiliki delapan istri dan lima tunangan, ucap Sin Bingsuan. Dia tercengang, Sangguan Yuksin tercengang ketika mendengar bahwa Tan Yun memiliki delapan istri dan lima tunangan. Setelah waktu yang lama, Sangguan Yuksin menghela nafas dan berhenti berbicara. Ada apa, kamu takut, Sin Bingsuan berkata melalui transmisi suara, satu-satunya murid dari Tuan Istana yang bermartabat dan putri tertua Meiju Kuno, bahkan jika kamu bersedia menerima kenyataan bahwa ada begitu banyak wanita cantik di sekitar Tan Yun, menurutmu apa kamu setuju, ucap Sin Bingsuan. Setelah Sangguan Yuksin terdiam, dia berkata, aku mendengarkanmu dulu, bisakah kamu menerimanya, ucap Sangguan Yuksin. Itu keputusan sendiri, dan kamu pasti berbeda dariku, kata Sin Bingsuan. Mendengar ini, Sangguan Yuksin menutup matanya yang indah, dan hatinya mati rasa, mengapa dia begitu terobsesi dengan begitu banyak keindahan. Tapi itu mungkin bukan obsesinya, bagaimanapun juga, dia adalah penguasa alam semesta yang lebih rendah sebelumnya, dan dia sangat baik, itu bukan salahnya untuk menarik gadis-gadis. Oh, aku tidak mau, mengapa aku berpikir begitu banyak, ucap Sangguan Yuksin di dalam hatinya. Tepat ketika Sangguan Yuksin memikirkannya, Tan Yun menyela pikirannya, Yuksin, Bingsuan, sudah matang, ucap Tan Yun. Tan Yun tersenyum dan mengambil Dongting Shen Hekren yang sudah dipanggang, duduk di samping Sin Bingsuan, mengeluarkan pedang ilahi, memotong daging bangau yang harum, dan menyerahkannya kepada kedua putrinya. Benar-benar enak, ucap Sangguan Yuksin memakannya dalam suap kecil. Setelah merasakan kelezatannya, dia perlahan membuka mulut kecil ceri dan memakannya dalam suapan besar. Apakah benar-benar enak, ucap Sin Bingsuan memegang daging bangau itu, memungbungi Tan Yun, dan mengangkat kerudung ungu yang menutupi bibir merahnya dengan jari giokirinya, memperlihatkan bibir merahnya. Dia dengan ringan membuka bibir merahnya dan menggigit daging bangau. Dari matanya yang indah, dia bisa melihat betapa lezatnya permainan panggang Tan Yun. Dengan senyum bahagia, dia mulai mencicipinya. Setelah kedua wanita itu selesai makan daging bangau, mereka semua menatap Tan Yun, dan mata indah mereka memancarkan makna yang belum selesai. Dua kucing serakah, tunggu, aku akan menangkap permainan di lain waktu untukmu, ucap Tan Yun. Waktu berlalu, dan setelah sembilan hari, malam tiba, Sangguan Yuksin mengendarai Senzu, membawa Tan Yun dan Shin Bingsuan kembali ke medan bintang manusia, Starfield Arena. Selama sembilan hari ini, Sangguan Yuksin dan Shin Bingsuan telah memakan daging panggang buatan Tan Yun, setelah memanggang bangau Dong Ting, Tan Yun akan memanggangnya untuk mereka setiap hari. Pada saat yang sama, di hati Sangguan Yuksin dan Shin Bingsuan, setengah bulan mereka tidak dapat dipisahkan dari Tan Yun adalah hari paling bahagia, bagi mereka dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Shin Bingsuan diam-diam berjanji pada Tan Yun, tetapi Sangguan Yuksin berjuang di dalam hatinya, tidak tahu bagaimana memberi tahu orang tuanya apa yang dia minati pada Tan Yun. Dia tahu jika orang tuanya tahu bahwa ada begitu banyak wanita di sekitar Tan Yun, mereka tidak akan pernah setuju dirinya untuk bersama Tan Yun. Oleh karena itu, dia tertekan. Setelah Tan Yun dan kedua putrin menyapu Senzu, mereka menemukan bahwa hanya Daokun yang duduk bersila di Starfield Arena. Guru, sudah berakhir, ucap Shin Bingsuan bertanya. Ia, sudah lebih dari dua hari yang lalu, ucap Daokun bangkit, menatap Tan Yun, dan berkata sambil tersenyum, besok, aku akan pergi ke penjara api kuno, berjika kamu tidak kembali, pak tua berencana untuk menemukanmu, ucap Daokun. Tan Yun tersenyum, aku membuatmu merindukanku, ucap Tan Yun. Daokun berkata dengan ramah, Yuner, ikut aku, kepala istana memiliki sesuatu untuk mencarimu, ucap Daokun. Ham, setelah Tan Yun mengangguk, Daokun mengobarkan Senzu. Ketika Tan Yun dan Shin Bingsuan naik Senzu, Sangguan Yuksin menatap Tan Yun dengan tatapan enggan di matanya yang indah, dan berkata melalui transmisi suara. Tan Yun, terima kasih untuk setengah bulan perawatan. Kalau begitu aku akan mundur dan berlatih, aku tidak akan mengirimmu besok, kamu harus berhati-hati, ucap Sangguan Yuksin. Ham, Tan Yun mengangguk. Suara khawatir Sangguan Yuksin berkata, ketika Anda membunuh Chu Heng, pria tua bertopeng yang menghalangi saya, saya curiga itu adalah Chu Heng. Jika kamu membunuh Chu Heng, Chu Xiaotian pasti akan memerintahkan para murid elit dan murid inti yang telah memasuki medan bintang ras manusia untuk menyerangmu. Aku benar-benar mengkhawatirkanmu, ucap Sangguan Yuksin. Mendengar ini, Tan Yun berkata melalui transmisi suaranya, aku tahu bagaimana melakukannya, jangan khawatir, ucap Tan Yun. Yah, kamu sangat pintar, aku yakin kamu bisa menyelamatkan dirimu dari bahaya, Sangguan Yuksin berkata melalui transmisi suara, kalau begitu aku pergi, ucap Sangguan Yuksin. Sangguan Yuksin memandang Tan Yun sambil tersenyum dan berubah menjadi satu sinar itu menghilang di ujung langit. Setelah itu, Daokun mengendarai perahu Senzu dan terbang menuju gedung kuno Fang Zixi sambil membawa Tan Yun dan yang lainnya, dan berkata, Yuner, pemenang kompetisi di antara para murid elit Starfield keras manusia ini adalah murid tertutup Dao Zi, yaitu Zhao Yan Ting. Orang ini memiliki kemampuan untuk melompati tingkat ke-8 dari alam kaisar suci leluhur, jika Anda bertemu dengannya di penjara api kuno, Anda harus ekstra hati-hati. Pemenang terakhir dari pertempuran murid inti ini adalah murid inti dari wilayah Bintang Ork, yaitu Sihong. 90 ribu tahun yang lalu, Anda memenangkan hadiah pertama dalam permainan 4 teknik, menyabot konspirasi naga leluhur berkepala 9 untuk menduduki wilayah Bintang 4 teknik, dan kemudian Anda membunuh putra Sibili, Sifeng, saya pikir begitu Anda memasuki penjara api kuno, setelah itu, semua murid wilayah Bintang Ork ingin membunuh Anda. Dancu Xiaotian tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk membunuhmu, dia pasti membiarkan murid-murid wilayah Bintang membunuhmu. Singkatnya, penjara neraka kuno adalah kolam naga dan sarang harimau, dan itu sangat berbahaya, ucap Daokun. Tan Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, murid ini akan hati-hati, ucap Tan Yun. Tidak lama kemudian, Daokun mengendarai Senzu dan mendarat di luar gedung kuno Fangziksi. Bingzuan, tunggu di luar, aku akan menemani Yuner masuk, ucap Daokun. Setelah Daokun meninggalkan kalimat, dia dan Tan Yun memasuki lobi di lantai pertama gedung kuno itu. Setelah Tan Yun memasuki lobi di lantai pertama gedung kuno, dia menemukan dua pemuda berpakaian sebagai murid inti berdiri dengan hormat di depan Fangziksi. Jelas, keduanya adalah murid inti dari bidang bintang ras manusia. Murid telah melihat kepala istana, ucap Tan Yun membungku dalam-dalam pada Fangziksi. Tidak ada upacara, ucap Fangziksi selesai berbicara, dan mulai memperkenalkan dua murid inti kepada Tan Yun. Melalui perkenalan Fangziksi, Tan Yun mengetahui bahwa yang satu bernama Fang Tianyu dan yang lainnya bernama Fang Tian Cheng. Keduanya bersaudara, dan mereka juga yang terkuat kedua di antara murid inti dari domain bintang manusia. Tan Yun, Tianyu, dan Tian Cheng adalah klan penguasa istana ini, Fangziksi berkata, setelah memasuki penjara api kuno, mereka akan melindungimu secara menyeluruh, ucap Fangziksi. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, dan menyapa mereka berdua. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih dua saudara sebelumnya, ucap Tan Yun. Tan Seng Si, jangan sopan, ucap Fang Tianyu dan Fang Tian Cheng tertawa. Tianyu, Tian Cheng, Fang Ziksi berkata dengan sungguh-sungguh, ingatlah untuk melindungi Tan Yun tidak peduli apa, mengerti, ucap Fang Ziksi. Tuan Istana yakinlah, murid ini bersumpah untuk melindungi Tan Yun, ucap keduanya. Oke, Tuan Istana ini percaya padamu, ucap Fang Ziksi tersenyum puas. Pada saat yang sama, di Cu Xiao Xing di wilayah bintang ras manusia. Dia Allah utama wakil kepala istana, tetua pertama murid elit dari domain bintang manusia, dan tetua pertama murid inti dari domain bintang manusia, berdiri dengan hormat di depan Cu Xiao Tian. Kali ini, wilayah bintang manusia saya telah mendapat total 40 ribu tempat untuk memasuki penjara neraka kuno. Wakil kepala istana ini telah memutuskan untuk mengalokasikan 10 ribu kuota untuk murid dalam dan murid elit, dan 20 ribu untuk murid inti, ucap Cu Xiao Tian. Keduanya dengan hormat berkata, semuanya terserah Anda, ucap keduanya. N. Setelah Cu Xiao Tian menganggu, dia melihat tetua pertama murid inti, yang bernama Kong Seng dengan mata muram, seseorang melihat hari ini bahwa kepala istana memanggil murid inti Fang Tian Yu dan Fang Tian Cheng bersaudara ke bintang utama. Tidak lama kemudian, Tan Yun dan Dao Kun juga pergi menemui kepala istana. Jelas, kepala istana ingin Tian Yu dan Tian Cheng melindungi Tan Yun di penjara api kuno. Apakah kamu tahu bagaimana melakukannya, ucap Cu Xiao Tian. Setelah Kong Seng berpikir sejenak, dia berkata dengan hormat, Wakil kepala istana, yakinlah, putraku Kong Wu adalah murid inti paling kuat dari wilayah bintang ras manusia kita, bahkan jika dua saudara Tian Yu dan Tian Cheng pergi bersama, mereka bukan lawan putraku. Aku akan mengatur agar putraku, dan beberapa murid inti terpercaya untuk membunuh Tan Yun di penjara api kuno, ucap Kong Seng. Oke, Cu Xiao Tian bangkit dan menepuk bahu Kong Seng, ingat, asalkan Tan Yun mati, Wakil Raja Istana ini akan mempromosikan Anda sebagai tetua suci, ucap Cu Xiao Tian. Plop, Kong Seng berlutut di depan Cu Xiao Tian dengan penuh semangat, dan bersujud, Wakil penguasa istana, jangan khawatir, Tan Yun akan mati kali ini, ucap Kong Seng. Di wilayah Bintang Or, di Balai Naga Leluhur berkepala sembilan, di luar aula, bulan yang cerah ada di langit, dan malam itu cerah. Di dalam aula, wajah Zulong berkepala sembilan itu suram seperti tinta. Si Billy mengepalkan tinjunya dan berkata, Wakil kepala istana, Anda dapat yakin bahwa perjalanan ke neraka kuno ini adalah saat kematian Tan Yun. Kekuatan keponakan Sihong menempati urutan pertama di antara murid inti dari seluruh kuil Tianmen. Keponakanku pasti akan membunuh Tan Yun. Selanjutnya, murid inti kita dari wilayah Bintang Or harus memasuki penjara neraka kuno. 30 ribu kekuatan terendah dari murid inti ini juga berada di tingkat ketujuh dari alam kaisar leluhur. Jika saya bertemu Tan Yun, saya bisa menghancurkannya sampai mati, ucap si Billy. Mendengar ini, Zulong mengangguk, saya mendengar Anda, wakil kepala istana ini dapat yakin, ucap Zulong. Keesokan harinya, dini hari, di bidang Bintang Ras Manusia, di Bintang Master, di Dojo Bidang Bintang. Murid-murid dari wilayah Bintang 3 yang pergi ke penjara api kuno berdiri dengan rapi. Para murid dari wilayah Bintang 4 teknik yang pergi ke penjara neraka kuno adalah 10 ribu murid elit dari alam kaisar leluhur, dan 19.999 murid inti dari alam kaisar suci leluhur, alasan mengapa Daokun tidak membiarkan murid-murid dalam dari wilayah Bintang 4 teknik berpartisipasi adalah karena dia tahu, karena Tan Yun memenangkan permainan 4 teknik, karena itu terkait masalah putra bungsu Cu Siaotian, Cu Heng, itu telah sepenuhnya menyinggung wilayah Bintang Ras Manusia. Sangat mungkin bahwa Starfield Ras Manusia akan melampiaskan kemarahannya kepada Tan Yun dan pada murid-murid 4 Arts Starfield, oleh karena itu, Daokun tidak membiarkan murid-murid 4 Arts Starfield pergi ke sana. Tentu saja, Daokun jelas, Begitu pula para murid dan pejabat tingkat tinggi dari wilayah Bintang 4 Seni. Ada 10.000 murid dalam, 10.000 murid elit, dan 20.000 murid inti. Wilayah Bintang Org pergi ke murid-murid penjara Inferno Kuno, 10.000 murid dalam, 10.000 murid elit, dan 30.000 murid inti. Ada 120.000 sekte dalam, elit, dan murid inti di wilayah 3 Bintang. Kali ini, Fang Zixi secara pribadi akan memimpin 120.000 murid, ditemani oleh 3 orang suci tertinggi, untuk pergi ke penjara api kuno bersama. 3 suci tertinggi yang menemaninya adalah Daozi dari Ras Manusia, Sibili dari Ras Org, dan Daokun dari Empat Seni. Bawahan telah melihat kepala istana, ucap Daozi, Daokun, dan Sibili membungku dalam-dalam kepada Fang Zixi yang berdiri di depannya. Murid memberi hormat kepada kepala istana. Murid memberi hormat kepada kepala istana. Dalam gelombang pasang teriakan, semua murid membungku kepada Fang Zixi, kecuali Tan Yun yang tidak perlu berlutut karena statusnya sebagai orang suci. Fang Zixi tidak membiarkan semua orang bangun, dia melirik para murid, dan suara surga terdengar. Kata-kata selanjutnya dari tuan istana ini, kamu harus ingat. Pertama, kali ini, kecuali 12 orang yang memasuki penjara api kuno di istanaku. Selain 10.000 murid, Senzong of Ultima Teblis dan dinasti leluhur Shizu juga akan pergi ke 120.000 dewa dari alam leluhur ke alam leluhur. Sejak 60 juta tahun yang lalu hingga saat ini, Kuil Tianmen kami, Senzong of Ultima Teblis, dan dinasti leluhur Shizu selalu menyimpan air dari sumur, dan ini juga berlaku di penjara api kuno. Kekuatan besar memicu masalah, tentu saja, jika mereka dengan sengaja memprovokasi masalah, Anda tidak perlu takut, Kuil Tianmen saya adalah dukungan Anda. Kuil Tianmen saya, meskipun yang terlemah di antara tiga kekuatan utama di wilayah Dewa Benua Barat, tetapi kami tidak jangan takut pada siapapun. Kedua, Anda berdua adalah murid Kuil Tianmen, dan Anda harus berbagi kebencian yang sama di depan orang luar. Jika ada yang berani membunuh satu sama lain, begitu penguasa istana ini tahu, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Ketiga, ini juga hal yang paling penting, hal yang paling penting. Neraka api kuno adalah tanah yang diberkati yang diberikan kepada kita oleh para dewa, dan benih api kuno yang dibiarkan sangat langka, semakin tinggi pangkat, semakin tinggi nilainya. Benih api kuno harus diserahkan. Tentu saja, penguasa istana ini akan memberikan hadiah lain kepada mereka yang menyerahkan benih api sebagai kompensasi, Jangan ada yang menyembunyikan benih api secara pribadi, apakah Anda mengerti, ucap Fang Zixi. Semua murid berkata serempak, murid mengerti. Pada saat ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata kepada Fang Zixi, Tuan Istana, murid ini sangat membutuhkan api. Sebelum transmisi suara Tan Yun selesai, Fang Zixi berkata, Saya memberi Anda izin untuk mendapatkan peringkat leluhur ke atas, Anda tidak perlu menyerahkan jenis api, ucap Fang Zixi. Murid berterima kasih kepada kepala istana, ucap Tan Yun. Sama-sama, ucap Fang Zixi. Setelah transmisi suara Fang Zixi, dia memandang para murid dan berkata, Di penjara api kuno, ada dua tempat terlarang, yaitu jurang api kuno dan menara api yang mengubur dewa. Tempat ini pasti ada jenis api yang sangat tinggi. Api di jurang api kuno adalah api jenis api, Anda harus melakukan apa yang Anda bisa, dan hargai hidup Anda. Menara api aliran pemakaman dewa dipenuhi dengan api tipe es, suhunya sangat rendah, jangan sombong. Ingatlah bahwa setiap saat, apapun godaan yang Anda hadapi, Anda harus mengutamakan hidup Anda, apakah kalian ingat, ucap Fang Zixi. Para murid dengan hormat berkata, murid ini mengingat ajaran Tuan Istana. Oke, setelah Fang Zixi meminta semua orang untuk bangun, cincin leluhur di antara jari-jari batu giok menyala, dan seberkas cahaya putih terbang keluar, berubah menjadi perahu sejuta kaki, perahu ilahi dari langit di atas Singyu Dojok. Ambil slip peta giok dari penjara neraka kuno di Senzu, dan besiaplah untuk berangkat, ucap Fang Zixi. Fang Zixi terbang keluar dari 120 ribu slip peta giok dari cincin leluhur. Tan Yun dan 120 ribu murid lainnya masing-masing menerima slip batu giok, dan dipimpin oleh Dao Zi, Dao Kun, dan Sibili, mereka terbang ke Senzu dan berdiri di tiga kam. Dao Kun memandang para murid dari 34 ribu bintang dari empat seni, dan suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi terdengar di benak semua murid, kalian semua, di penjara api kuno, Anda harus hidup dalam harmoni, jika Anda menghadapi musuh asing, kamu harus bersatu. Bisakah kamu mendengarnya dengan jelas, ucap Dao Kun. Para murid berkata melalui transmisi suara, aku mengingatnya dengan jelas. Bas, Fang Zixi mengendarai perahu ilahi seperti sambaran petir raksasa dan terbang menjauh dari bintang domain dojo dengan kecepatan ekstrim. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun terkejut. Meskipun Tan Yun tidak tahu apa peringkat Senzu, tetapi dia mengebak dari kecepatan, setidaknya itu adalah senjata suci. Di awal siang, ketika kekosongan luas di atas gunung suci Tianmen seperti riak air, koridor ruang waktu dengan diameter 1 juta kaki muncul. Wosh, Fang Zixi mengendarai Senzu, dan membuat gerakan hebat dari perjalanan waktu dan ruang, dan muncul di atas gerbang kuil Tianmen. Murid memberi hormat pada kepala istana, murid luar yang menjaga gerbang gunung segera bersujud. Tidak ada upacara, setelah Fang Zixi meninggalkan alam, butuh 2 atau 3 jam untuk mengusir Senzu keluar dari pulau Dewa Tianmen dan muncul di atas perairan Shizu yang dalam dan luas. Seperti sambaran petir, Senzu menyapu kehampaan, melayang di atas laut dengan kecepatan tinggi, dan menuju ke utara sepanjang jalan. Wilayah Laut Shizu adalah wilayah laut terbesar di wilayah Dewa Shizu. Ngarai kuno di utara wilayah ilahi benua barat berlayar jauh. Waktu berlalu, dan 4 bulan lagi telah berlalu dalam sekejap mata. Ngarai dan puncak yang mengjulang tinggi berdiri di antara langit dan bumi, yang sangat mengejutkan. Di kedalaman Ngarai, ada Ngarai Raksasa yang disebut Ngarai Kuno. Ngarai ini dikatakan sudah ada sejak lama, dan tidak mungkin untuk memverifikasi berapa lama. Wosh, Fang Ziksi yang telah terbang selama setengah tahun, mendorong Senzu ke Ngarai Kuno. Setelah satu jam, dia tiba di bagian terdalam Ngarai Kuno, di bawah altar raksasa setinggi 10 ribu kaki. Pada saat ini, dua pria tua berusia 90-an sedang duduk di sebuah kuil di bawah kuil raksasa. Salah satunya, seorang lelaki tua yang agak polos dengan jubah hijau, adalah pemuja terkenal dari dinasti leluhur Shizu, yaitu Helian Mengde. Orang ini adalah saudara tertua Jiutu Zulong, leluhur dan wakil kepala istana kuil Tianmen, dan memiliki status yang sangat tinggi dalam dinasti leluhur Shizu. Pria tua berjubah abu-abu lainnya dengan tubuh sedikit gemuk dan sepasang mata segitiga adalah master sekte dari sekte Blisgat saat ini, yaitu Huian Zhang. Hahaha, Huian Zhang bangkit sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya pada Fang Zixi yang tampak seperti berusia 28 tahun dan berkata, Aku belum melihatmu selama 300 ribu tahun, dan gaya Fang Gongzu masih sama, senang bertemu, ucap Huian Zhang. Meskipun Fang Zixi membenci Huian Zhang di dalam hatinya, tetapi masih ada senyum di wajahnya, Master Sekte Huian, apakah tidak apa-apa jika Anda tidak melihat semuanya selama bertahun-tahun, ucap Fang Zixi. Oke, sangat bagus, ucap Huian Zhang tertawa. Fang Zixi menyapu perahu Senzu, dan sudut roknya terbang ke menara. Dia mengepalkan tinjunya ke Helian Mengde dan berkata, Pemujaan yang luar biasa, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun, ucap Fang Zixi. Aku juga tidak melihatmu selama bertahun-tahun, ucap Helian Mengde tersenyum. Oh ya Master Fang, menurut waktu yang disepakati, pintu masuk ke penjara Inferno Kuno dibuka kemarin. Anda terlambat, jadi lelaki tua itu dan Master Sekte Huian pertama-tama membiarkan murid-murid dari dinasti leluhur saya dan Sekte Kebahagiaan Ilahi masuk. Adapun jumlah orang yang masuk, Anda dapat yakin, dinasti leluhur Shizu saya dan Blis Senzong adalah 120 ribu orang, ucap Helian Mengde. Fang Zixi tersenyum dan berkata, saya percaya kalian berdua, bagaimanapun, kita menandatangani kontrak. Kontrak tersebut menetapkan bahwa 120 ribu orang dari masing-masing dari tiga kekuatan utama akan memasuki penjara api kuno, Anda berdua secara alami tidak akan melanggar kontrak. Kalau begitu, sekarang, aku akan membiarkan murid istanaku memasuki penjara api kuno, ucap Fang Zixi. Setelah mengatakan ini, Fang Zixi menatap 120 ribu murid di bawah dan berkata, batas waktu untuk berburu harta karun di penjara api kuno adalah seribu tahun. Setelah seribu tahun, Anda akan berkumpul di puncak gunung berapi di timur api kuno dan kemudian akan ada terowongan ruang waktu untuk meninggalkan api kuno. Dan ketika Anda memasuki api kuno, Anda akan diteleportasi secara acak, ingat kata-kata tuan istana ini, apakah Anda bertemu murid dari sekte kebahagiaan ilahi atau murid dari dinasti leluhur Shizu, Anda harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, ucap Fang Zixi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.